Intro Oke, sekarang coba kita bayangkan, ingin pergi dari rumah menuju kampus. Tentu kita harus melalui berbagai jalan hingga persimpangan. Dan, kita akan memilih jalan yang singkat berhubung untuk menghemat bensin kita. Anggap, tadi adalah sebuah graf yang memiliki bobot setiap sisi sebagai jarak. Serta, simpul acuan diibaratkan seperti titik awal dan titik akhir. Lalu, bagaimana mencari jarak terpendek? Oke, sekarang pada video ini kita akan membahas tentang algoritma Jigsra. Algoritma Jigsra ditemukan oleh Esger W. Jigsra. Pada tahun 1956, ia menjadi seorang programmer di Mathematical Center di Amsterdam. Hingga suatu saat, ia mendapat permasalahan yaitu algoritma komputer saat itu sulit dikuasai oleh bahasa manusia. Hingga akhirnya ketika ia sedang berjalan di kota Amsterdam, ia sempat melakukan istirahat di suatu cafe. Di sana, ia mulai memikirkan bagaimana algoritma yang dibutuhkan. Dan, uniknya, ia dapat menyelesaikan algoritmanya hanya dalam waktu 20 menit saja. Tiga tahun kemudian, di tahun 1959, ia akhirnya merilis paper tentang algoritma itu. Selanjutnya, kita akan membahas konsep algoritma Jigsra. Algoritma Jigsra adalah sebuah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan lintasan terpendek pada graf dengan bobot pada sisi-sisinya bersifat positif. Kita mulai dari coding terlebih dahulu. Berikut ini merupakan sudokode dari algoritma ini. Berikut ini langkah-langkah jika menggunakan metode tabel. Pertama, buat tabel dengan kolom sebagai nilai atau jarak dari simpul, sedangkan baris sebagai posisi simpul. Kedua, pilihlah simpul awal dan simpul tujuan dengan syarat harus terhubung langsung. Ketiga, hitung nilai atau jarak dari beberapa simpul tujuan yang dipilih. Keempat, jika semua simpul telah diuji, maka pilihlah nilai atau jarak yang paling kecil. Kelima, simpul yang dipilih menjadi simpul acuan untuk tahap selanjutnya. Terus berulang dari langkah kedua sampai semua simpul telah teruji. Atau simpul tujuan telah didapati jarak atau nilai terpendeknya. Supaya lebih jelas dan paham, mari kita lihat contoh permasalahan berikut. Nah, kita masuk contoh permasalahannya. Ada sebuah graf dengan 6 simpul yang berbobot. Nah, pertanyaannya itu kita disuruh mencari nilai atau nilai terpendek dari simpul S menuju simpul E. Nah, untuk menjawabnya kita buat sebuah tabel terlebih dahulu. Nah, tabel kolom yang berwarna biru tua di atas ini menggambarkan nilai-nilai atau simpul-simpulnya jaraknya. Nah, sedangkan yang biru mudah di bawah itu menggambarkan lokasi simpul S yang kita pilih. Nah, kita mulai dari S. Nah, jarak S ke S yaitu 0. Maka kita tulis 0. Sedangkan S menuju A, itu jaraknya adalah 1. Kita tulis dengan rutenya yaitu SA. Selanjutnya, S menuju B, jaraknya adalah 5. Maka kita tulis 5 dengan rutenya adalah SB. Selanjutnya, C dan D dan E tidak bisa dijangkau langsung oleh S. Maka kita tulis infinity. Nilai A ternyata lebih kecil dari B. Maka kita akan pilih A sebagai simpul tujuan selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat jarak A hanya bisa ke B, C, dan D. Nah, kita pertama salin ulang yang telah ditulis di atas. Kita lihat jarak A ke B yaitu 2 ditambah dengan 1 sehingga jaraknya menjadi 3. Ya, 3 lebih kecil dari 5, maka kita tulis, kita update yang A dan B ini. Jadi 3, S, A, B. Selanjutnya, kita lihat A menuju C, jaraknya 2 ditambah 1. Maka jaraknya menjadi 3 dengan rutenya S, A, C. Selanjutnya, A menuju C, jaraknya 1 ditambah 1 dari S, maka 2. Kita tulis S, A, D. Dan untuk E tidak dapat terjangkau langsung, maka kita tulis infinity. Selanjutnya, kita lihat mananya yang paling kecil. Di antara B, C, D. Yang paling kecil adalah D, 2. Maka, untuk selanjutnya, kita akan pilih simpul D. Seperti biasa, kita tulis yang telah kita tulis sebelumnya. Nah, kita lihat D hanya bisa ke S saja. Maka, jaraknya antara yaitu 2 ditambah 1 dan 1, jadi 4, maka kita tulis S, A, D. Nah, sebelumnya kita turunkan lagi. Nah, di sini kita cari yang paling kecil. Ternyata yang paling kecil itu ada 2, yaitu B dan C. Nah, karena ini kita bisa pilih salah satu saja. Sekarang, kita akan pilih huruf B, simpul B. Maka, simpul B akan menjadi selanjutnya, kita tandai dulu. Nah, seperti biasa, kita salin ulang atasnya. Yang telah kita tulis. Nah, seternyata simpul B hanya bisa ke simpul D saja. Oleh karena itu, kita lihat nilainya yaitu 5, 2 ditambah 1, tambah 2, 5. 5 lebih besar dari 2, maka ini tidak akan diubah nilai D-nya. Sehingga, kita sekarang pilih yang tersisa hanya C. Karena E akhir, maka untuk selanjutnya, kita akan pilih huruf simpul C sebagai tujuannya. Nah. Seperti biasa, selanjutnya kita akan memenuhi sampel yang telah kita tulis di baris atas. Nah, kita lihat C hanya bisa menuju D dan E. Sedangkan jarak C ke D, yaitu 3 ditambah C setelah memiliki sebelumnya 3, maka jaraknya 6. Dan ternyata 6 lebih besar dari SAD. Maka ini tetap 2 SAD-nya, jarak D-nya. Nah, sedangkan kita lihat ke E, yaitu 4 jaraknya kan, 2, 1, dan 1, 4. Nah, berdasarkan hal itu, maka SAC sama dengan SAD, jarak kelintasannya yaitu sama, 4. Maka, kita bisa pilih di antara 2 itu. Nah, kita tandai dulu. C sudah beres, dan E karena tidak ada jaru lagi, maka kita tandai. Nah, kesimpulannya dan jawabannya, lintas-intas pendek, yaitu SAD atau SAC dengan nilai 4 atau bobot dan jarak 4. Oke. Terima kasih telah menonton!